Halo guys, dimana bener-bener ada. Hari ini saya sedang di Bupertaci Bubur ya. Harga tiket masuknya kita lihat nanti berapa harganya. Sosok Butin ini dijadikan sebuah monumen di sini. Icon ya. Icon di Bupertaci Bubur. Wah, di sini masih banyak monyet guys. Gue ngerib banget monyet eh. Diam, diam, diam. Dan dia nggak mau pergi guys. Iya. Jadi kita gimana? Kita mundur, kita nggak lala. Karena memang wilayahnya dia, kita nggak bisa apa-apa. Oke, kita mundur. Oke, kita ke dalam ya. Ini pintu masuknya. Keren ya? Lihat. Berapa sih sekarang harga tiket masuknya yang kita lihat nanti berapa harganya? Kita antri dulu. Oke, kita masuk. Iya pak. Motorannya apa? Ke dalam? Ke dalam jadi 30. Dua motor ya? Dua motor 50. Ini 20, ini 30. Itu harga-harganya teman-teman. Maaf tiketnya sekalian. Ya, makasih ya pak. Nah, ini adalah pas kita masuk ke Buperta ya. Ini yang akan kita temui. Ini kantor pemasarannya. Di sini. Nanti kita akan berhenti di sini nih. Di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Mantias Yugo YouTube channel. Hari ini saya ditemani kakak yang ganteng. Kayak... Kak Rizky Akbar. Kak Rizky Akbar. Instagramnya apa? R-I-Z-K-I-K-B-Rizky-K-B-R. Apalagi tahun ini. Tahun 2022 akan diadakan Jambore Nasional. Jadi adik-adik atau kakak-kakak yang akan berkunjung ke sini. Mesti tahu nih kondisi sekarang di Buperta Cibubur. Iya nggak? Yoi, harus. Pokoknya saksikan saja video ini. Oke. Oke, kita jalan guys. Nah, di sini ada patung Ibutin ya. Ini patung Ibutin. Biasanya juga di belakangnya itu parkiran kalau mobil-kobil besar. Pengantar kontingen, polisi. Ya, nah ini sosok Butin ini pada jaman era Suharto. Ini kan karena diresmikan oleh pada jaman era Suharto ya. Pas Suharto, maka sosok Butin ini dijadikan sebuah monumen di sini. Icon ya, ikon di Buperta Cibubur. Ya, mungkin bisa kita lihat itu ada monumennya tuh. Boleh, boleh. Oke. Pada tanggal berapa? Ini mungkin pas peresmian ya? Iya. Oke, kita lihat. Nah, boleh mungkin masuk sebentar ya. Kita shoot dulu. Nah, di sini ada monumen dengan Ramatuan Yang Maha Esa Bumi Perkemahan Pramuka Ibutin Suharto. Diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Suharto ya. Pada tanggal 1 Juli 1997. Ya, guys. Dan ini adalah patungnya Ibutin. Oke, kita lanjut. Kalau ke sana nanti ada danau ya di sana ya? Ya, ada danau, ada geraha wisata, segala macam di sana. Ya, nanti kita bahas setelah kita muter ke Kempa Kempi. Oke lanjut. Ya. Di sebelah kiri kita juga ada, apa ini namanya, lapangan utama ya? Ya, lapangan utama untuk segala kegiatan di sini. Pembukaan, penutupan acara, nah ini. Nah, ini lapangan utama. Ini panjangnya mungkin 200 meter lebih nih. Lebih lah kayaknya. Sekitar 2-3 lapangan sepak bola ya. Karena pada saat pembukaan trainers pun, ini seribu orang pun muat di sini. Muat di sini ya. Lebih malah kayaknya sepertinya. Dan di sini Presiden Republik Indonesia juga biasanya membuka upacara Hari Pramuka ya. Ya. Dan ini parkirannya sebelah kanan ya. Parkirannya ini luas banget ini. Bis-bis yang besar itu cukup di sini. Buat mengantarkan kontingen-kontingen dari luar provinsi ya. Bisa lebih dari 20 bis sih Kak, kayaknya. 20 bis masih muat. Masih muat. Oke, lanjut kita. Lanjut, lanjut. Oke. Kanan, di sini ada apa? Di sini ada lapangan bola, Kak. Lapangan bola. Biasanya digunakan untuk apa nih? Ini biasanya pada saat Jamnas 2016. Boleh kita masuk sana? Boleh kita masuk. Pada saat Jamnas 2016, ini pernah digunakan sebagai pasar. Pasar rakyat di sini. Pasar rakyat. Iya. Tapi untuk kegiatan sehari-hari di sini ini sebagai lapangan bola, Kak. Iya, lapangan bola untuk bermain. Jadi beda dengan lapangan utama, ini khusus lapangan bola. Lapangan bolanya. Iya, karena di sini ada sekolah sepak bola Bu Pertah. Benar, benar. SSB Bu Pertah. Nah, ini biasanya dipakai untuk kegiatan pasar rakyat. Pasar rakyat biasanya di sini. Mungkin nanti di 2022 Jam Borre Nasional juga mungkin ya. Mungkin ya. Apakah di sini, apa di mana, ya. Nanti kita akan cek kembali. Oke, kita lanjut. Nah, boleh kita lihat sebelah kanan, Kak. Nah, di sebelah kanan ini ada gedung Dewi Sartika. Oke. Pada saat Raimuna Nasional, ini digunakan sebagai gubernur putri. Oh iya. Hantar gubernur putri. Base camp-nya gubernur putri. Nah, di sini juga ada pelang ya untuk arah. Kalau kita lurus itu ke kempi, ke kempa belok kiri dan kalau mau keluar ke sana. Ya, di sana juga ada taman lalu lintas ya. Ya, taman lalu lintas di sana. Nanti kita bisa ke sana juga. Kalau ke kiri keluar, ke kanan taman lalu lintas ya. Ya. Keluar juga ada, apa namanya, madu pramuka. Ya, ada madu pramuka. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke mana dulu nih? Kempa, kempi? Kita ke kempi dulu, Kak. Kempi dulu. Ya, biar kita mengetahui kempi itu gimana sih posisinya. Karena memang ini yang pertama kali terjama atau pertama kali orang langsung datang ke buper. Oh iya betul. Nah, untuk kempi ini, di sini depan kita adalah kempi 2. Kempi 2 nih. Ini kalau hari biasa, emang banyak tempat kuliner juga sih. Iya bener, Kak. Kalau kita mau wisata di sini, sambil santai piknik masih bisa ya? Masih bisa. Kalau untuk santai-santai masih bisa, tapi kalau untuk kegiatan yang sampai berhari-hari atau apapun gitu ya. Kegiatan umum besar harus melaporkan terlebih dahulu ke antara pemasaran. Nah, untuk kanan ini adalah kempi 2. Sebelah kirinya ini adalah kempi 1, Kak. Oke. Ya, biasanya kan kalau orang pertama kali lihat lapangannya, oh itu kempi 1. Bukan. Ini kempi 1 sebelah kiri. Si kempi ini? Ya, kempi 2 sebelah kanan. Oke. Nah, di sana ada pendoponya kempi 2, di sebelah kiri ada pendoponya kempi 1. Nah, boleh tuh kita lihat pendoponya sekarang kondisinya kayak gimana sih? Ya, boleh. Ya kan? Yang mana aja? Yang ini nih, yang kiri ya? Di setiap lapangan di kempa-kempi ini kan ada pendopo ya, ada satu ruangan buat pengurus mungkin ya? Ya, buat gudang bisa, buat kayak kalau misalkan ada kegiatan kantor kelurahan, maksudnya kantor kelurahan perkemahan, nah ini jadi kantor kelurahan. Dan toren air ya? Ya, toren air untuk mengakses di kamar mandi di sini. Nah, ini pendoponya guys. Ini pendopo kempi apa kempan? Kempi 1. Iya, pendopo kempi 1. Nah, mungkin mau dilihat, dilihat dulu. Nah, kita lihat dulu. Nah, kempi 1 guys. Nah, itu lapangannya. Jadi, setiap kempi itu ada satu pendopo dan juga lapangan utamanya yang bisa digunakan. Cukup luas untuk kegiatan tingkat cabang atau tingkat gugus depan atau tingkat kuartir ranting ini masih cukup lah. Ya, masih asli banget di sini. Oke, kita lanjut ke mana lagi? Boleh kita mau ke kempi-kempi selanjutnya kak? Ya boleh. Di sana masih ada kempi 3 dan kempi 4. Nah, ini MCK-nya ya? Ya, ini MCK untuk kempi 1. Jadi, di masing-masing kempi itu bukan hanya satu MCK, tapi sesuai dengan total letak tanahnya, itu masing-masing ada satu MCK. Di sana masih ada dua MCK dan di sana lagi masih ada dua MCK lagi. Terus, kita lanjut. Nah, ini juga pendopo masih kempi 2 ya? Ya, kempi 2. Nah, ini ininya, gudangnya. Nah, itu ada MCK-nya. MCK-nya ada dua kan? Ini ada kapling. Kapling sebelah sini dan kapling sebelah sana. Sampai saat ini sih MCK itu di Puberta tidak ada kekurangan ya? Ya. Karena nggak kekurangan MCK? Kayaknya sih nggak, Kak. Kalau untuk airnya juga, karena kita ada danau ya, Kak ya. Jadi, air di MCK itu hasil olahan air di danau. Dan kita mempunyai di sini itu ada filtrasinya juga gitu. Jadi nggak sembarangan, langsung digunakan. Nah, di sebelah kiri ini yang warna kuning itu kempi 3, yang warna merah itu kempi 4. Jadi, ada warna-warnanya, Kak, khususus, Kak? Ya, buat menandakan. Kalau tadi kita lihat warna biru kempi 1, warna hijau kempi 2, warna kuning kempi 3, dan warna merah kempi 4. Jadi kalau misalkan bingung mau nyarinya di mana, kempi 4 yang mana? Itu yang warna merah gitu. Nah, dari masing-masing area kempi dan kempi itu sebenarnya ada 5 kapling, ada 5 tempat kemah. Jadi ada kempi 1 hingga kempi 5. Nah, memang untuk kempi 5 sendiri tidak terlalu sering digunakan, Kak. Karena pada saat sebelum pandemi sendiri, di kempi 5 itu sering digunakan untuk syuting. Iya. Karena di area sini masih sering... Biasanya mentok-mentoknya di sini kempi 4. Iya, kempi 4. Karena kalau malam juga kan makin ke sini makin gelap juga. Makin gelap, benar. Nah, kempi 4. Nah, kempi 5 sendiri. Nah, kempi 5 sendiri. Dulu ini tempat syuting nih? Iya, tempat syuting. Ada kayak bangunan-bangunan kerajaan gitu, segala macam di sini. Nah, mungkin kita next ke kiri, Kak. Mau ke arah kempi ya. Kempa. Kalau ke kanan ke mana, Kak? Ke kanan masih daerah kempi 4, Kak. Iya, masih daerah kempi 4. Oke, iya. Kalau kempi sudah ada gambaran ya, teman-teman. Jadi nuansanya kalau di kempi itu lebih... Karena lebih depan, jadi pasti lebih rame gitu. Ya, lebih rame dan lebih langsung mudah terlihat, Kak. Iya, betul. Kita akan ke kempa. Nah, kempa dan kempi ini dibatasi oleh sungai kecil. Di tengah-tengah sini ada sungai kecil. Nah, ini adalah perbatasan. Iya, ini perbatasan atau rute memasuki kempa paling belakang. Ini biasanya portal kalau kegiatan nasional itu ditutup ya? Iya, karena tidak boleh dari putra masuk ke putri. Putri pun nggak boleh masuk ke putra. Nah, mungkin kita mulai dulu sama dari belakang, Kak, ya? Tadi karena dari kempi 5, Sebelah kanannya kempa 5. Ada salah satu cabang olahraga yang sering menggunakan di kempa 5 ini, Kak. Apa tuh? Apa ya, Kak, ya? Lupa sih, Kak. Pokoknya permainan... Tenis bukan? Bukan, kayak stickball gitu, Kak. Jadi permainannya kayak bola yang bukan dipukul ya? Tapi ini kempa ini, bukan lapangan? Ini kempa. Kempa, Kak. Sebenarnya kempa. Nah, kita next. Kiri. Kiri. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwasannya kempi... Masing-masing kempi aja ada warnanya khusus sendiri. Nah. Kempa pun sama. Nah, ini kempa 4. Memiliki warna khusus merah. Gitu ya. Seperti itu. Kalau tadi patah-patah kayak posisi kempanya itu ada di sebelah kanan. Kalau dari depan. Nah, ini kempa 4 ini ada di sebelah kiri. Nah, itu pendoponya, gudangnya, MCK-nya di sana. Iya. Torrent airnya. Torrent airnya. Di sini hanya untuk mencapai kebutuhan air darurat saja. Karena di masing-masing MCK sudah mempunyai Torrent Fuses juga, Kak. Nah, ini kempa 4. Di sebelah kiri sana nanti ada lapangan. Di sana kempa 3. Nah, kempa 3 ini berdekatan langsung dengan kempa 2. Hampir sama dengan... Perseberangan. Iya. Persis banget dekat untuk gudangnya. Pendoponya juga persis dekat. Nah, ini kempa 3. Kempa 3. Iya. Orang, gudang, dan pendoponya. Nah, ini kempa 3. Sebelah kiri. Nah, sebelah kanannya ini sudah masuk langsung kempa 2. Oh, iya betul-betul. Iya, Kak. Dekatan ya? Ini kempa 2 dan ini kempa 3. Jadi kalau misalkan kegiatan upacara di masing-masing pendopo, bisa langsung terlihat gitu ya. Betul. Mana yang paling gembira, mana yang paling bersemarak gitu ya. Kalau memang kalau udah dilihat dari lapangan ya, Kak. Untuk kempa 2 ini, lapangannya cukup lebih besar daripada kempa-kempa yang lain. Karena ini-ini langsung mencudut. Di sana yang mencudut ya. Ya, mencudut. Jadi lebih banyak sekali. Tapi kekurangannya lebih rendah kesananya ya. Ya, lebih rendah. Menurun. Ya, lebih rendah dan untuk kaveling lapak kemahnya juga tidak terlalu luas seperti yang lain gitu. Karena udah terbagi gitu ya. Nah, ini kalau ke kanan ke pus dirga. Bagaimana kita ke pus dirga dulu? Boleh ke pus dirga. Boleh ya. Nah, ini sedang mungkin lagi rebusasi. Nah, ini pus dirga ya tuh. Kita ke pus dirga. Oke, cus. Pus dirga itu pusat pendidikan. Dirgantara. Kita ke sana. Nah, jadi teman-teman dari Saka Dirgantara, walaupun bukan hanya Saka Dirgantara ya, Kak ya. Mungkin dari apa? Komunitas komunitas. Ya, komunitas, Pramuka Pendidikan Pandega. Itu yang ingin belajar tentang kendirga antara. Nah, ini adalah pusat pendidikan dirgantaranya. Karena musim hujan jadi memang cuacanya juga mendukung. Terus sejuk ya. Sejuk. Tanahnya juga gembur. Tidak panas, tidak kering. Nah, ini ada semacam gedung, aula pertemuan. Untuk khusus Saka Taruna Bumi. Jadi, Bu Pertai ini, masing-masing Saka ini memiliki arboretum sendiri gitu ya, Kak ya? Betul, betul. Nanti kita boleh cek satu-satu Saka. Boleh. Ini salah satunya Saka Taruna Bumi. Di sini ada kebun koleksi tanaman perkebunan. Rumputnya tidak tinggi-tinggi. Berarti memang pemeliharaannya benar-benar dijaga ya. Karena kalau tidak dipelihara ini pasti rumputnya sudah tinggi-tinggi banget. Pasti, Kak. Apalagi karena di tahun ini menjelang jambore nasional tahun 2022. Pasti rumput-rumput ini akan dipotong juga di pangkas oleh pengurus buper ini. Ini sedang dipersihkan, ya kan? Ya. Nah, ini, Kak, sebelah kiri, Kak. Untuk pesedirganya. Jadi, di daerah buper ini punya bandara khusus Wiladatika namanya. Lebih untuk pelatihan mungkin ya? Ya, pelatihan. Karena di sini juga ada pesawat kecilnya. Ada helikopter juga. Dan yang boleh masuk juga hanya orang-orang khusus. Atau yang memang memiliki... Ada kepentingan di sini. Biar kepentingan di sini. Lanjut. Nah, biasanya kalau memang sedang latihan. Biasanya ada pesawat turun, ya. Atau misalnya helikopter. Boleh nih, kalau ada yang latihan kita lihat dulu. Cuacanya mungkin lagi kurang mendukung. Jadi, sepi. Iya, Kak. Karena untuk beberapa hari ini, Kak. Untuk cuacanya juga kurang begitu baik, ya. Karena kadang mendung, kadang cerah. Nah, bisa dilihat lapangannya sebelah kiri. Ini lapangannya cukup besar, ya. Wiss. Lapangan pus dirga. Untuk pelatihan air modeling, ya? Air modeling juga iya, Kak. Drone juga di sini ada, Kak. Drone, betul. Drone di sini ada. Jadi, di sini juga memiliki hanggar pesawat juga, Kak. Tapi bukan pesawat besar. Pesawat kecil-kecil saja. Nah, sebelah kanan kita ini masih kempa 5, bukan? Bukan, Kak. Ini kempa 2. Oh, kempa 2. Iya, kempa 2 sampai sini, Kak. Teman, untuk penggunaannya nggak pernah sampai tanah sini. Cukup dibatasi sampai tanah depan saja. Nah, perbatasan kempa 2 dengan kempa 4 itu, ya. Salah satunya adalah di depan ada jalan. Di depan ada jalan dan dibedakan oleh MCK. Nah, nanti kita lihat. Saking luasnya Bu Perta ini, saya udah beberapa kali ke sini juga yakin bener, ya. Nggak pernah hafal, gitu. Malah saya ngiranya yang paling pojok ini adalah kempa 5 ini. Bukan, Kak. Iya. Untuk kempa sendiri, kita tidak pernah menggunakan sampai kempa 5 sih, Kak. Menurut saya juga selama saya di sini, gitu ya. Pernah ikut kegiatan, kempa 5 belum pernah digunakan, gitu. Nah, ini dia dibatasi oleh jalan ini. Sebelah kiri kempa 4. Sebelah kanannya kempa 2. Dilihat dari perbedaan MCK-nya. Yang warna hijau kempa 2. Iya, kempa 2. Ini kempa 5 warna. Nah, nanti kalau memang digunakan. Nah, di sini pun digunakan nanti, di sini. Tapa kempa nih. Oke. Mungkin kita balik lagi lanjut ke depan, Kak. Iya, kita ke depan lagi ke Saka-Saka ya. Ke Saka-Saka. Dan kita belum melihat kempa 1-nya seperti apa nih. Oh, iya betul. Kempa 1 belum. Kempa 3. Ya, di sini kempa 3 ya. Ini MCK-nya. MCK di sini juga ada warung-warung yang biasa buka. Setahu saya ini 24 jam. Karena si Bapak ini tinggal di sini. Iya, masih warga sekitar sini lah. Di sini kalau misalkan kekurangan air minum, atau Natura bisa beli di sini biasanya. Kita pesen ke orang yang ada di sini. Tapi kalau kegiatan nasional, ya pasti sudah di satu, di sentralkan ya di pasar. Iya, di sentralkan. Oke, misalkan kebutuhan galon, pasti nanti ada di satu titik tempat. Iya, betul. Oke, lanjut. Nah, ini dia Kak. Kok udah berubah warna nih? Nah, ini warna untuk kempa 1, Kak. Ini MCK-nya. Tadi kan warna kuning itu kempa 3. Ini kempa 1. Nah, ini perbatasan lagi. Sama ke sana ke kempi. Nah, ada rumah ibadah, gereja. Oh, iya, betul. Di Buperta juga ada tempat-tempat ibadah ya. Ada vihara, ada gereja, ada masjid. Ada pura juga, Kak. Ada pura juga. Jadi memang kita di Buperta ini juga bukan hanya satu agama, tapi seluruh agama ada tempatnya. Memfasilitasinya. Karena saat kempa itu kan bukan hanya orang agama tertentu saja. Iya, nah. Jadi disiapkan tempat ibadahnya. Nah, ini pura sedang renovasi, Kak. Di sebelah sini. Ini pura sedang renovasi. Namanya Pura Widya Dharma. Nah, sebelah kanan ini adalah lapangan kempa 1-nya, Kak. Mungkin sedang perbaikan ya tanahnya. Mengarahkan biar lebih hijau lagi nanti rumputnya nih. Mumpung masih musim hujan. Sebelah kiri, apa nih? Masjid. Sebelah kiri ini, ya turun ke sini. Sebelah kiri adalah Masjid Darul Qasyaf. Karena masjid ini, hari Jumat kita kan tadi Jumatan juga di sini ya. Jadi hari biasa juga dibuka ya. Jadi warga sekitar atau masyarakat yang sedang berkegiatan di sini, bisa melaksanakan sholat Jumat di Masjid Darul Qasyaf. Masuk ke sini, bisa juga lewat sana ya. Kita lewat kempi ya? Ya lewat kempi ya? Ya lewat kempi. Ini dari sisi kempa-nya masuk ke sana. Oke. Oke lanjut. Nah, sebelah kanan ini ada gedung MH Tamrin, Kak. Di Reinas 2017 digunakan sebagai gubernur putranya. Gubernur putras. Iya. Di belakang MH Tamrin ini ada Wisma juga yang digunakan fasilitas untuk mendukung kegiatan-kegiatan lainnya. Dari tadi kita ngomongin gubernur-gubernur perkemahan ya, bukan gubernur. Iya, bukan gubernur-gubernur lain-lain ya. Sorry, sorry. Tapi gubernur perkemahan. Jadi kalau berkegiatan itu, jadi ada pemerintahannya juga. Iya. Itu untuk mengatur kegiatan di perkemahan. Nah, di sebelah kanan kita ini ada Taman Lalu Lintas. Taman Lalu Lintas, Kak Bayangkara. Taman Lalu Lintas, Kak Bayangkara. Boleh kita lewat sedikit? Boleh, kita kedalem sedikit. Mungkin kalau kedalem sana kayaknya nggak bisa ya, kaya? Ya, kita depannya aja. Iya, karena sedang hibur juga sepertinya. Nah, ini penamparan. Apa aja sih di dalam ini? Jadi ada buat taman edukasi gitu ya? Iya. Untuk gimana caranya kita ngajarin adik-adik peserta didik, menyeberang dengan baik. Iya. Terus rambu-rambu lalu lintas. Di dalam. Oke, kita muter aja. Nah, pada saat Raymond National ini sebagai tempat fasilitas untuk kesehatan, Kak. Nah, betul. Taman Lalu Lintas juga pada saat Raimuna Nasional ini digunakan sebagai pasar rakyat, Kak. Jadi perbedaannya di Jambore Nasional. Jambore Nasional digunakan di lapangan bola. Kalau Raimuna Nasional digunakan di Taman Lalu Lintas. Nah, di depan kita ini ada bangunan dari kayu. Ini adalah Sanggar Saka Wirakartika ya? Iya, Sanggar Saka Wirakartika Nasional, Kak. Keren ya? Keren ya. Karena ini juga masih tergolong baru sih, Kak. Pada saat sebelum Raimuna Nasional atau Jamlas. Ya, sekitar tahun 2016-2017 lah. Kebangunannya. Jadi teman-teman Saka Wirakartika kalau berkegiatan di Cibubur, ya base camnya di sini. Ya, jangan lupa mampir ke sini maksudnya. Oke, kita lanjut ke Saka-Saka yang lain nih, Kak. Lanjut ya. Oke. Di sini sebelah kiri kita ada Saka... Saka... Bakti Usada. Iya. Saka Bakti Usada dengan bercorak warna hijau, Kak. Kelihatan nih. Deket dari Saka Wirakartika. Iya, deket dengan Saka Wirakartika. Emang di sini kayak kompleks Saka sih. Beberapa Saka ada di sini. Iya, ini Saka Bakti Usada. Sebelah kirinya ada Saka Kencana. Ini adalah Saka Kencana. Nah, kalau untuk sebelah kanan ini baru direnovasinya kafe. Ada kafe ya? Iya. Di buku kan ada kafe juga, teman-teman. Nah, kita balik lagi nih. Ke sebelah kiri ada... Kalau ini apa nih? Ini dulu tempat kegiatan-kegiatan kecil sih, Kak. Tapi ini udah kayaknya udah gak dipakai. Jarang digunakan ya? Iya, jarang digunakan. Namanya Gedung Gajah Mada. Nah, kalau sebelah kiri ini namanya Gedung Jayakarta. Dulu digunakan sebagai pusat pemerintahan Raimuna Nasional. Hmm. Presiden. Ya, dulu menggunakan presiden ya, Raimuna Nasional. Ini di sini. Sebelah kanannya ada Wisma Pembang 5 Polim. Khusus. Menterinya. Atau Dewan Adat ya, Kak. Iya, betul. Ketua-ketua Dewan Kerja Daerah di sini semua di Indonesia. Nah, sebelah kanan kita... Ada kolam berenang. Ada kolam berenang. Jadi, difasilitasi kolam berenang agar mungkin lebih seger ya, Kak ya. Betul. Iya, teman-teman. Nah. Oke, mau ke mana lagi kita, Kak? Terus. Terus. Nah, ini patung kuda. Ini patung kuda ya. Ini ciri khas juga nih patung kuda ini. Biasa dijadikan simbol kalau anak-anak mau kumpul gitu ya. Iya, Kak. Ini biasanya foto-foto di sini gitu ya. Ini simbol juga yang bagus. Patung kuda Jenderal Sudirman ya? Iya, Kak. Ini kalau misalnya patung kuda Jenderal Sudirman. Nah, ini adalah perbatasan ya, Kak ya. Perbatasan untuk bisa mengetahui mana ke kempa, mana ke arah kempi. Jadi, kalau dari arah pintu depan, buper, belok kanan itu ke arah kempi gitu ya. Dari sana ya? Pertigaan sini, kalau lurus itu ke arah kempa gitu ya. Jadi, kesana. Ya. Kalau ke kanan kan tadi pintu masuk. Iya, pintu masuk. Kalau ke kiri, itu adalah kempi. Iya. Sedangkan kalau mau ke kempa, kesini ya. Ke kempa lurus. Sini bisa, ke kanan sini bisa. Iya, betul. Nah, biasanya di sini sering banget dijadikan ikon untuk kumpul gitu. Kalau misalkan mau ke mana, kita kumpul dulu di patung kuda. Karena kan antara putra dan putri itu terpisah campingnya ya. Jadi, di sini bisa dijadikan salah satu tempat untuk bertemu gitu. Misalkan mengantar barang yang perempuan, atau mengantarkan barang yang putranya ke sini. Bisa ketemuan di patung kuda biasanya begitu. Nah, di sini juga ada, apa nih, Aula Cemara. Nah, di sini ada Aula Cemara. Di sebelah kiri aja ada beberapa wisma yang bisa digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan besar, Kak. Betul, betul. Di sini juga ada toko jambore ya. Iya, toko jambore untuk perlengkapan pramuka, Kak. Boleh kita lewatkan lagi? Boleh, boleh. Kemarin di Lainas itu di Aula Cemara ini sebagai base camp-nya bidang kegiatan. Oh, biasanya kayak bidang kegiatan ya, Kak ya? Iya, betul. Nah, ini ada kedai jambore. Nah, ini kedainya ya. Ya, toko jambore. Nah, ini menyiapkan perlengkapan-perlengkapan kegiatan keperamukaan. Nah, bagi peserta yang saat datang ke Ciwubur ini, misalkan ada yang ketinggalan ya, kacunya atau ketinggalan atau barangnya ketinggalan, bisa beli di sini, di toko jambore. Iya. Selain itu juga menjual peralatan buat kemah ya, seperti tenda, terus perlengkapan buat memasak. Juga seragam. Ada matras juga. Matras ya, tanda kecakapan dan lain-lain di sini ada. Saat ini sedang tutup mungkin karena menjelang Ramadan nih. Iya, bener, Kak. Jadi tutup dulu. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada Ula lagi ya. Ula. Ula. Mesti Ngurah Rai. Ada beberapa Wisma lagi untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang lainnya. Akhirnya kita sudah kembali lagi nih, Kak, ke titik awal kita. Nah, tadi kan kita masuk ke sini ya? Iya, tadi kita masuk ke sini nih. Nah, sekarang kita datang dari sana. Nah, teman-teman. Dari toko Jambore ke sini. Nah, kita ketemu lagi nih ke pintu saat kita masuk tadi ya? Iya, ke titik awal kita masuk ke kempi, Kak. Iya, betul. Nah, kalau belok ke kiri ini adalah kempi lagi ke sana. Yang tadi pertama kita masuk. Iya. Yang ke kanan ini ke lapangan utama. Iya, ke kanan lapangan utama atau dari arah pintu masuk ke sana. Iya, gerbang. Kita coba masuk ke dulu di sini nih, lurus nih. Kita lurus nih, Kak. Nah, di sebelah kanan ini ada gedung, Kak. Ya, dulunya itu remuner nasional digunakan sebagai gedung sarpen, Kak. Sarna penunjang. Yang ini ya? Iya, ini. Sekarang jadi minimarket Anur. Minimarket, guys. Ya, jadi di sini ada minimarket sekarang di Cibubur ini. Nah, ini masih baru nih, Kak. Masih baru. Iya, masih baru. Nanti mungkin di Jambore nasional 2022 sudah bisa digunakan ini ya? Iya, bisa digunakan. Ini adalah salah satu fasilitas Jambore. Nah, ini di depan ada lagi nih, Kak. Di depan ini ada. Nah, ini ada tempat-tempat outbound nih. Iya, ada fasilitas menunjang kegiatan. Ini ada tempat-tempat outbound ya. Nah, di sana ada pacat tebing, ada halang rintang gitu ya. Nah, karena... Biasanya ini kalau di Jambore nasional atau remuner nasional dijadikan giat apa di sini? Biasanya sih giat outbound sih, Kak. Memang kegiatan-giatan yang menunjang, kegiatan utama gitu ya. Iya. Halang rintang. Nah, ini ada logo TNI. Memang ini biasanya diawasi oleh TNI juga, Kak. Memang masih kepemilikan TNI juga. Dan ini benar-benar dipelihara, teman-teman. Ini sedang disiapkan juga mungkin untuk menyambut Jambore nasional 2022. Ya, jadi sedang dipelihara agar nanti saat Jambore nasional benar-benar sudah siap dan bisa dijadikan kegiatan. Ya, di sini ya. Ini ada panjat tebing, ada halang rintang di sana, ada flying fox, dan lain-lain. Banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya outbound di sini. Ya, dan di sana ada pemancingan, Kak. Pemancingan, guys. Jadi, menambah view yang menyegarkan mata lah ya. Oke, di sana kalau kita ke sana ke mana? Nah, ini warna hijau nih, Kak. Ini warna hijau berarti camping 2. Camping 2 ya. Iya, camping 2 ini masih wilayah camping 2 nih, Kak, tanah-tanah ini. Luas, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kegiatan cabang itu cukup ya? Cukup satu coupling aja sih, Kak. Nggak usah, nggak usah ngegodayin satu kembi ya, tapi cukup satu coupling. Mau misalkan coupling mana nih, MCK berapa? Nomor 20, MCK nomor berapa. Jadi, ngelihatan dari MCK-nya sih, Kak, biasanya. Tapi kalau memang kegiatan nasional, ini dipakai semuanya nih. Dipakai, Kak. Saat jambore nasional aja berapa pesertanya? Udah, bisa lebih dari... Wah, lebih ya. Lebih ya. Dan itu semua area buperta ini kena semua. Kena, Kak. Ditenkatin semua. Iya, dulu di sini ada, Kak. Di sini ada tanda dulu. Iya, betul. Oke, kita ke depan lagi. Oke, nah ini agak menanjang jalannya. Ya mungkin karena sudah lama tidak digunakan, maka fasilitas ini perlu adanya perbaikan juga atau pengembangan juga, Kak. Ya, padahal ini cukup menarik ya, Kak ya. Pokoknya, kita melihat perbedaan kempi berapa-berapanya ya, dilihat dari warna. Dari warnanya ya, warna cet di pendopo atau di gudang atau di MCK-nya. Betul. Nah, ini pintu kedepan yang tadi kita ke gerbang ya. Atau ke lapangan utama. Boleh kita ke lapangan utama dulu? Se... Ya. Nah, guys. Nah, guys. Pertama ini, kita kan tadi masuk dari sana ya. Ya. Dari gerbang utama. Nah, kalau dari gerbang utama ke kanan atau sekarang kita mau ke kiri, ini ada beberapa tempat. Salah satunya itu wisata danau ya. Ada geraha wisata. Terus geraha wisata. Terus geraha wisata. Kelam pemancingan. Nah, kita akan lihat kesana ada apa aja. Termasuk sanggar Sakabahari di sana. Kalau di Jambore Nasional atau di Raimboa Nasional, biasanya danau ini dijadikan giat air ya? Iya, giat air, Kak. Nanti di sini mungkin ada ngedayung. Atau mungkin ada... Iya, mungkin ada terapu. Iya, mungkin ada terapu. Dan yang lainnya. Iya. Nah, ini, Kak. Ada yang menarik dari sebelah kiri kita. Iya, apa nih? Nah, ini ada kereta UAP, Kak. Tapi ini keretanya sudah tidak digunakan lagi. Hanya sebagai monumen. Boleh kita mampir dulu nih, pengen tahu. Ini kereta UAP. Atau monumen lokomotif. Ini nomor serinya ya, guys. B2207. Dijadikan monumen. Program Restorasi Lokomotif UAP B2207. Iya, Kak. Bagi yang belum tahu, lokomotif ini dahulu dimiliki oleh perusahaan kereta api swasta, Kak. Pertama di Hindia Belanda. Jadi, zaman dulu kan Indonesia ini namanya Hindia Belanda ya, Kak ya? Betul, betul. Wah, man, man. Ini dulu pernah dimiliki oleh Dipo Lokomotif Kudus. Wah, man, man. Nah, lokomotif ini didatangkan ke Bu Pertaci Bubur atas inisiatif Ibu Tin Suharto. Jadi, lokomotif ini didatangkan atas inisiatif Ibu Tin Suharto yang tadi kita lihat monumennya di depan. Betul. Pondok Mirasa atau kantor pengelola bumi perkemahan Cibubur. Oke, lanjut. Nah, ini penampakan danau di depan kita nih, Kak. Nah. Namanya Danau Situ Baru. Dilarang memancing dan menjala, nggak boleh di sini. Ada khususnya, kolamnya. Untuk memancing, ada kolam pemancingan ya? Iya, Kak. Jadi bisa kita mampir ke sana. Betul. Tadi kolam itu, kolam pemancingan itu kelihatan dari tempat yang outbound tadi ya? Iya, tempat outbound itu. Nah. Memang keterjamahnya atau biasa yang memancing sini warga sekitar sini, Kak. Biasanya, ya kita jarang sih dari warga luar jauh-jauh ke sini memancing itu ya? Iya, betul. Oke, kita nanti mampir. Nah, ini dia ya? Nah, ini dia. Nah, kita masuk. Nah, jadi kalau misalkan ada yang suka memancing, jangan sampai kelewatan ke sini. Sebelah kanan juga ada sanggar bahari nih. Nanti kita boleh lewat situ ya? Boleh. Mampir. Kita lihat dulu kolam pemancingan. Nah, ini namanya kolam pemancingan Telaga Cibubur, Kak. Telaga Cibubur. Nah, kita lihat ke bawah. Mau. Kita cuma di luar. Seru banget nih kayaknya kalau memancing ke sini. Suasananya adem. Jauh dari kebisingan. Luas juga ya? Luas, Kak. Luas nih. Selain mancing biasa mungkin ada kompetisi juga di sini untuk lomba-lomba memancing. Buat teman-teman yang suka mancing. Boleh nih, kalau main ke Cibubur atau kebumpa ke Cibubur, ikut memancing di sini. Nah, ini sebelah kiri kita adalah Sanggar Sakabahari. Gedungnya bentuknya kapal. Lebih detailnya kita nanti lihat di depannya. Ini untuk masuk ke danau ya? Ya, danau Situwaru. Nah, di sana ada mushollah juga. Ada mushollah juga. Jadi kalau tadi kejauhan ke masjid, di sini ada mushollah. Nah, di sini ada Tugu. Tugu apa nih? Tahu nggak nih? Sepertinya Tugu... Tugu selamat datang. Tugu apa ya? Kayaknya sih itu sih, Kak. Wah, di sini masih banyak monyet, guys. Tugu ngeribahan yang monyet ya. Iya. Di sini masih banyak monyet. Nah, ini bisa lihat penampakannya ya, bahwasannya... Bentuk dari gedung Sakabahari-nya sendiri itu bentuknya sangat mirip sekali dengan bentuk kapal. Karena memang bisa menyerupai bahwasannya ini adalah dek atau kapalnya mereka gitu ya. Iya. Dan ini? Nah, ini adalah sasana Kerida Desa. Biasanya sih di sini buat kegiatan-giatan lain ya, kayak meninjang. Tapi memang untuk sekarang ini saat ini mungkin belum digunakan sih, Kak. Iya. Wow, monyetnya masih banyak, guys. Nah, itu ada meriam, ada rudalnya gitu ya. Meskipun monyetnya masih banyak ya, tapi kalau sudah berkegiatan pasti panitnya sudah memikirkan manajemen risikonya. Iya, benar, Kak. Jadi pasti ini sudah diantisipasi bagaimana caranya monyet-monyet ini tidak mengganggu kegiatan perkemahan. Iya. Atau kita juga tidak mengganggu habitat mereka ya. Habitat, iya. Dan kita juga disarankan agar tidak memberikan makan, Kak, kepada mereka. Oh, gitu. Karena ketika kita memberikan makan kepada mereka, nanti alhasil mereka akan memasuki area perkemahan kita gitu. Jadi biarkan mereka di habitatnya, nanti dikelola oleh pengelola gitu ya. Nah, kita cukup melihatnya saja gitu, Kak. Nah, itu dia. Nah, kita mungkin ke kiri dulu kali ya, Kak ya. Oke, kita ke kiri. Di kiri. Di kiri ini ada apa nih? Di kiri ini ada ke arah sana ya. Arboretum ya? Di arah sana ada arboretum Sakawanda Bakti, Kak. Jadi memang masing-masing Saka memiliki arboretumnya sendiri, memiliki gudungnya sendiri. Nah, di sini ada arboretumnya Sakawanda Bakti. Memang sedikit agak ini ya, kayaknya gelap, agak ini. Memang apa, Wanda Bakti tetap mengusahakan alamnya sih, Kak. Ya, agak tetap melestari lah ya. Iya. Ini adalah arboretum Sakawanda Bakti. Nah, memang hati-hati ya, Kak, jalan di sini karena ini kan berlumut ya, Kak ya. Nah, licin ya? Ya, licin, jadi perlu hati-hati. Nah, di depan ini ada, bisa dikatakan, apa ya, pohon tertua lah. Sudah hampir dari Jambore Nasional yang awal mulai di Cibubur, ini sudah ada, Kak. Sudah ada. Dimonumenkan ya? Iya, dimonumenkan. Ya, ini gedung Sanggar Sakawanda Bakti, teman-teman. Iya. Tapi teman-teman jangan merasa takut juga ya masuk ke arah sini, karena memang di sini sebenarnya aman ya, Kak ya. Ya, aman gitu ya. Karena memang sudah ada pengelolaannya, dan ini ada anginya. Iya. Lu diam, diam, diam. 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 Min. Diam. Mau ngapain dia? Iya. Dan dia nggak mau pergi, guys. Iya. Jadi kita gimana? Kita mundur, kita nggak lala. Karena memang wilayahnya dia, kita nggak usah apa-apa. Iya. Oke, kita mundur. Wah, kita... Sit down, sit down. Sebenarnya masih kecil sih. Kita jebak, biar dia ke sini. Oh, nggak. Mereka mau ngejaga wilayah aja. Mungkin dia menyambut ini ya. Bisa menyambut, bisa menjaga wilayah sih, Kak. Tenang, tenang. Kita nggak ganggu. Iya. Saya pengen tahu kondisinya di sini ya. Nah, ini Kak. Oke, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih ya. Dua ekor anjing yang luar biasa. Anak itu ya? Masih anak ya? Masih anak, Kak. Kalau udah dewasa mungkin udah... Wow, 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 wow. Ya, ini di sini dijaga banget alamnya. Masih letari banget. Kalau kita lihat kanan kiri kita, ini poangnya tinggi-tinggi ya. Dan pasti habitat mahluk. Seperti hewan-hewan yang ada di sini juga masih terjaga. Iya, masih ada. Kita ada di monyet ya, Kak, ya? Iya. Mungkin di dalam ada binatang-binatang yang lainnya ya lah. Kita masih bisa bertahan. Kita letarikan karena di perkotaan seperti ini kita jarang banget ya ada. Tutan seperti ini yang dijaga. Terus tariannya. Nah, di sini ada warung-warung kecil yang teman-teman kalau main ke sini jadi bisa menikmati jajanan. Biasanya kalau hari Sabtu Minggu ramai ini, Kak. Karena memang ada geraha wisatanya ya, Kak, ya? Iya. Ada danaunya. Jadi banyak orang-orang yang healing ke sini lah. Yang healing piknik. Nah, mungkin kita ke kiri dulu ya, Kak, ya? Oke, kita ke kiri ya. Nah, tadi kita masuk dari sana. Kita ke kiri. Oke, nah ini dia, Kak. Sebelah kalian ada penampakan dari Danau Situ Baru di Cibubur ini. Nah, jadi di sini ada... Ada wisata airnya juga ya? Ya, ada wisata airnya. Ada taman main anak-anak juga. Ketika hari Sabtu Minggu, wah di sini rame sekali, Kak. Bisa dicoba nih buat main piknik keluarga kecil-kecilan ke sini. Sudah bisa menikmati. Biasanya kalau lagi waktunya tepat, Kak, di sini bisa dijadikan lokasi syuting, Kak. Jadi, bisa menjadi... Mungkin bisa lewat-lewat aja, atau mungkin apa ya, gitu ya. Ya, bisa ngeliat artis lah ya. Iya. Nah, di sini sebelah kanan ada Aula Cut Mutia. Di sebelah kanannya lagi ada Wisma Kencono Wungu. Yang bisa digunakan untuk kegiatan. Nah, di depan kita ada namanya Geraha Wisata Pramuka. Nah, ini adalah Wisma juga, Kak. Wisma ya? Iya. Nah, sebelah kirinya sini ada dapur atau Aula Pertemuan namanya Kendedes. Di sini Kendedes. Itu tadi yang menyambung ke Arboretum ya? Iya, di sana menyambung ke Arboretum juga, Kak. Kalau ke kiri. Nah, ini Kendedes. Di sana ke Sri Kandi. Nah, Kendedes ini bisa menyambung ke Geraha Wisata untuk langsung ke tempat penginapan. Oke, kita muter ke sana. Nah, yang sana sedang renovasi. Renovasi. Itu namanya Cut Nyadin, Kak. Ola Cut Nyadin. Mungkin ini akan rampung sebelum Jamboran Nasional 2022 kali ya, Kak ya. Oke, kita next. Mungkin boleh kita ke arah Sri Kandi. Tadi sepertinya menarik, Kak. Yang mana? Sana? Iya, nah ini dia. Sepertinya menarik nih. Karena ini juga masih baru, Kak. Baru di tahun ini kayaknya ditambahkan tulisan seperti ini ya. Gapura ini. Nah, ini Aula Sri Kandi-nya. Sepertinya sering ada aktivitas. Jadi terawat nih. Ada yang menunggu. Nah, ini apa nih? Nah, ini sebenarnya lahan parkir biasa sih, Kak. Lahan parkir untuk ke Geraha Wisata atau ke Danau gitu ya. Karena di sini kan banyak Wisma ya. Jadi kalau misalkan ada kegiatan yang cukup besar, parkir kita di sini ya. Iya, bener, Kak. Di sini. Ya, guys. Itulah hasil kita bupertur ya hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang mau tahu kondisi di Bupur Teci Bubur seperti apa. Apalagi nanti akan ada Jamboran Nasional ya. Ini bisa jadi, apa ya. Buat melihatlah kondisi di Bupur Teci Bubur seperti apa kondisinya. Dan teman-teman bisa membayangkan apa saja yang perlu disiapkan nanti. Iya, Kak? Ya, betul. Oke, jangan sampai kalian tidak ke Bupur Teci Bubur. Kita tunggu kalian di Jamboran Nasional tahun 2022. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.